Intro Saudara dan saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27-33 Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang siapakah aku ini Para murid menjawab Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi Yesus bertanya lagi kepada mereka Tetapi menurut kamu siapakah aku ini Maka Petrus menjawab engkau lah Mesias Dan Yesus melarang mereka dengan keras Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Ia akan ditolak oleh para tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari Hal ini dikatakannya dengan terus terang Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya Maka berpalinglah Yesus Dan sambil memandang murid-muridnya Ia memarahi Petrus Katanya Menyalah iblis Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Doa kita haruslah menuntun kita untuk menjawab pertanyaan Kristus Menurut kamu siapakah aku ini Pertanyaan ini adalah satu-satunya pertanyaan ujian yang perlu kita lewati dalam hidup kita Kita haruslah merenungkan dan menjawab pertanyaan dari perspektif ini Siapakah Kristus bagimu Pertanyaan ini tidak begitu banyak mendefinisikan tentang Kristus Tetapi pengalaman apa yang kita miliki tentang Kristus Apa yang telah kita pelajari tentang Kristus secara pribadi Melalui pengalaman-pengalaman yang tidak dapat kita ketahui Hanya melalui kesalahan lahiria yang rutin Atau melalui apa yang orang lain katakan Sejarah Kristus dan sejarah pribadi kita harus terjalin menjadi satu bab yang sama-sama kita bagi Saudara-saudari Jika kita memiliki sedikit pengetahuan untuk mengatakan tentang Yesus Jika pengalaman batin kita telah dikalahkan oleh semangat duniawi dan materialistis Kita haruslah membawa pertanyaan Kristus ke tingkat berikutnya Siapakah kita untuk Kristus Siapakah kita untuk Kristus akan sangat ditentukan oleh siapakah kita untuk dia dalam doa Kristus batinia hanya diketahui oleh mereka yang diwahyukan Hal itu tidak akan terjadi hanya dengan pendekatan daging dan darah Atau hanya mengikuti arus peristiwa manusia Kehidupan batin Petrus adalah lahan subur bagi Bapak Kesaksiannya bukanlah keberuntungan Tetapi merupakan intervensi ilahi dalam jiwanya Yang darinya imannya memperoleh kekuatannya Karena daging dan darah tidak mengungkapkan ini kepadamu Tetapi Bapakku yang disuruga Saudara-saudari Petrus adalah pribadi yang malang Di satu saat dia mengungkapkan pikiran Bapak Di saat berikutnya pemikiran setan Pengalaman hidup Petrus akan Kristus adalah target dari upaya setan Untuk menghancurkan imannya Penderitaan Kristus akan menjadi jaminan Bahwa iman Rasul tidak akan gugur Aku telah berdoa untuk kamu Pada akhirnya doa Kristus akan menang Petrus dilahirkan kembali pada hari Pentecostal Tanpa rasa takut menerima dan meluncurkan misi gereja Fondasi batin yang kuat di dalam Kristus Pada akhirnya mengarah pada pemeriksaan realitas terakhir dari kehidupan rohani Dapatkah Kristus membangun di atas kita Karena kita dibangun di atas Kristus Kesetiaan Kristus akan menopang kita Jika kita tetap bertahan dalam pertempuran Jika kita berpegang teguh Dan tidak membiarkan kenyataan kejatuhan kita Menghalangi kita untuk maju Setan tidak dapat mematakan iman kita Jika kita terus berjuang Dan untuk itu Kita harus selalu memiliki tujuan baru Untuk memulai dengan lebih segar Tuhan Yesus memberkati Dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita menghayatinya Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Terima kasih